Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1460 ada udang di balik batu. Ayah, ibu, aku harus ke kantor penjualan bersama Wintosun. Dia berencana membeli rumah besar dengan empat kamar di teluk indah, kata tonartmu. Apakah itu teman sekolah menengahmu? Aku pernah melihat anak itu, dia anak yang baik, dewasa, sopan, dan tampan. Kondisinya sangat bagus dan tidak ada pacar. Ini adalah lajang kaya sejati, wakaka. Lidiana Yuan berkata, atau kita juga pergi lihat rumah. Marfa yang berkata dengan keinginan kuat, kamu tidak beli, untuk apa lihat rumah? Lidiana Yuan berkata, siapa bilang aku tidak beli, Thomas Kinn, cepatlah, ayo pergi lihat bersama. Bisa saja kamu juga suka nanti. Marfa yang berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang mendesak orang untuk beli. Bu, apa yang kamu bicarakan? Beli rumah apa? Elminamu menghentakkan kakinya dan tampak cemas. Kak Thomas datang untuk menolongmu untuk menghadapi kalian, kamu ternyata minta Kak Thomas membeli rumah. Ayo pergi, temani Bibi lihat. Thomas Kinn berkata sambil tersenyum, seolah tidak masalah. Hati Marfa yang berbinar, apakah Thomas Kinn berencana membeli rumah untuk Elminamu? Marfa yang sebenarnya punya niat lain, yaitu melihat seperti apa teman sekelas tonartmu. Dia mampu membeli rumah dengan empat kamar tidur yang nilainya puluhan juta yuan. Bagaimana mungkin hanya orang biasa? Mungkin saja anak keluarga kaya raya, jika bisa menikah dengan keluarga kaya, bukankah keluargamu mereka juga ikut naik ke surga? Tidak butuh kamu lagi sekarang, Thomas Kinn. Bahkan jika kamu tidak membelinya untuk Elmina kami, mungkin seseorang akan membelinya. Lidiana Yuan dan putranya saling memandang, dan secara alami membaca pikiran Marfa yang, niat Marfa yang bukanlah untuk lihat rumah. Dia ingin melihat rumah atau menantu laki-laki, itu belum tentu. Nol ke, mari kita lihat. Toh lagi santai juga. Kata tonartmu. Marfa yang dan Ramon Gong tidak bisa menahan kegembiraan, seolah-olah mereka akan memiliki rumah besar sendiri. Kakak dan ipar kedua, kami turun dulu tunggu kalian. Marfa yang menarik Thomas Kinn dan Elmina mu dan buru-buru turun. Ayo bicara, tidak ada siapa-siapa. Sekarang, Thomas Kinn, apa rencanamu? Apakah akan membeli rumah untuk Elmina kita atau tidak? Kata Marfa yang sambil berpangku tangan. Lihat kakak ipar, kita harus beli yang empat kamar, hehehe, satu keluarga hidup bersama lebih ramai. Ramon Gong mengepalkan tinjunya sambil berkata, jika dia ingin sukses di kota ini, dia harus bergantung pada saudara perempuannya. Bu, jangan paksa Kak Thomas. Kak Thomas baru umur berapa, dari mana bisa mendapatkan uang jutaan yuan untuk membeli rumah? Paman dan bibi kedua, rumah mereka baru dibeli di awal tahun ini. Paman kedua dan bibi kedua telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan itu adalah tabungan seumur hidup. Elmina mu berkata dengan serius. Kalau begitu aku tidak peduli, bagaimanapun, putriku tidak boleh menderita dan ialah. Putriku harus tinggal di rumah besar di masa depan. Ayahmu dan aku akan menjaga anak-anakmu dan menyekolahkan mereka. Sangat praktis. Pokoknya kalau tidak ada rumah distrik sekolah teluk indah, kalian berdua jangan harap bisa menikah. Wajah Marfa yang muram. Kakak Ipar, bagaimana kalau kamu menggadaikan mobilnya? Bukankah mobilnya 4 atau 5 juta yuan? Bahkan jika tergadai 4 juta yuan, tidak masalah untuk membayar uang muka untuk rumah 4 kamar. Mata Ramon Gong berputar dan dia berkata dengan gembira. Marfa yang langsung ceria seketika itu juga, ya, mengapa dia tidak terpikir? Bukankah Thomas Kinn masih memiliki Mercedes-Benz Big G Brabus? Jika ini digadaikan, itu akan cukup untuk membeli rumah baru. Tidak, kalian jangan keterlaluan. Mobil itu dipinjamkan orang lain untuk Kak Thomas pakai. Kalian masih ingin dia menjual mobil itu. Kalian berdua Elminamu memutar matanya dan berkata. Kamu katakan sesuatu, Thomas Kinn. Sebenarnya bisa tidak. Marfa yang mendesak. Lihat dulu baru bicarakan nanti. Thomas Kinn tersenyum. Kamu tidak memiliki keberanian seperti putraku. Kamu hanya tinggal gadaikan mobilnya. Apa yang bisa dilakukan wanita itu padamu? Kulihat dia menghormatimu. Dia pasti tidak akan merepotkanmu. Bisa jadi mobil ini dihadiahkan untukmu. Kata Marfa yang dengan serius. Tidak memiliki keberanian seperti putramu. Thomas Kinn hampir tertawa, dan Elminamu tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk masuk. Aduh ibuku, kenapa kamu tidak merasa malu untuk mengatakannya? Anak kamu mengambil mobil orang lain untuk hipotek, dan dipukuli oleh seseorang. Keberanian anak kamu memang tidak sederhana. Ya, kakak Ipar, bagaimanapun, itu diberikan oleh orang lain, jadi kamu gadaikan saja, pas untuk membeli rumah, dan kita tidak rugi apapun. Ramon Gong berkata sambil tersenyum. Ramon Gong, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Elminamu berkata dengan suara yang dalam, mereka berdua hampir membuatnya mati berdiri. Katakan saja kamu beli atau tidak. Jawab yang jelas, Thomas Kinn. Jika kamu tidak beli, maka kamu dan Elmina akan berhenti pacaran. Aku tidak menakutimu. Elmina kami sangat baik dan orang yang ingin bersamanya tak terhitung. Marfa yang berbisik, memberi Thomas Kinn ultimatum. Dia sudah memikirkannya. Jika Thomas Kinn tidak membelikan mereka rumah, maka dia harus putus hari ini. Kebetulan teman sekelas tonartmu seusia dengan Elminamu mereka, dan dia adalah lajang kaya, tidak lebih buruk dari Thomas Kinn. Dua orang saling mencintai dengan tulus, uang serta rumah adalah barang di luar tubuh. Thomas Kinn berkata sambil tersenyum. Barang di luar tubuh. Karena kamu tahu itu adalah barang di luar tubuh, mengapa kamu tidak menggadaikan mobil kamu dan membeli rumah untuk saudara perempuan aku? Intinya, kamu tidak rela, Thomas Kinn. Aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Ramon Gong menggelengkan. Kepalanya dan menghela nafas, wajahnya penuh kekecewaan. Oke, jangan katakan apa-apa, paman kedua kamu dan yang lainnya datang. Ayo pergi, pergi ke kantor penjualan dulu baru bicarakan, Yagi. Marfa yang berkata dengan suara dingin, dia telah memutuskan, karena Thomas Kinn tidak berencana untuk membelikan mereka rumah, tidak mungkin Elmina mereka tergantung mati di satu pohon. Jika teman sekelas tonartmu juga luar biasa, kedua anak muda saling tertarik, merupakan hal yang baik untuk menyatukan mereka. Bagaimanapun, Marfa yang tidak akan setuju tanpa sebuah rumah, rumah adalah yang paling dasar dan tidak ada pengecualian. Elmina mu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, karena saat ini paman kedua dan keluarganya sudah tiba. Semua orang datang ke kantor penjualan. Di pintu, seorang pria muda yang mengenakan jaket hijau dan sepatu cats merah berjalan keluar dari Porsche 91-1 ungu. Dia tinggi dan tampan, terlihat kaya atau mulia pada pandangan pertama. Dia berpakaian bagus dan bermerek, dan juga sangat modis. Dia memeluk erat tonartmu secara langsung. Kemana perginya kamu dalam dua tahun terakhir ini, akhirnya aku melihatmu, sial. Porsche 91-1, bro, luar biasa. Tonartmu berkata dengan ekspresi iri. Ini kecil, waktu aku masih sekolah, keluarga aku tidak mengizinkan aku mengungkapkan kekayaan aku. Padahal, aku adalah anak dari bos besar. Sekarang aku ada buka kartu, tidak pura-pura yagi, hahaha. Wintosun mengangkat bahu dan berkata datar. Kamu benar-benar menyembunyikan diri begitu dalam, bahkan aku telah dibohongimu, hebat ya. Ini ayah dan ibuku, ini kerabatku, juga ingin membeli rumah, kebetulan datang melihat-lihat. Tonartmu memperkenalkan. Halo, paman dan bibi. Wintosun berkata sambil tersenyum, ketika pandangannya tertuju pada Elminamu, dia melihat dengan terpaku dan tidak bisa menjauh yagi. Wintosun merasa seperti terkena sengatan listrik, dan Elminamu langsung masuk ke jantungnya. Wintosun menarik Tonartmu ke samping dan menatapnya dengan heran, siapa gadis itu? Dia terlihat sangat cantik, jangan-jangan pacarmu. Kenapa? Tertarik. Hahaha, itu sepupuku, cantik kan? Tapi dia punya pacar, Tonartmu berbisik. Jika ada penjaga gawang, lalu apakah aku tidak bisa mencetak gol? Cek, aku dulu sangat rendah hati, sekarang saatnya untuk menyombongkan diri, sepupumu, aku pasti dapatkan. Mata Wintosun sangat membara, terus menatap Elminamu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.